Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di video aku Dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan Terima kasih sudah klik video ini Mohon maaf jika nanti sepanjang video Aku memperlihatkan aktivitasku Setiap pagi bangunin simbah Ketika sebagian orang di luar sana Bilang enak ya jadi TKW Kayaknya kerjanya santai main hp Non stop 24 jam Bisa sambil ngonten lagi Siapa yang gak mau coba jadi TKW Istilahnya itu kerja main-main Tapi gajinya gak main-main Ya emang ada benernya juga sih Tapi dibalik semua itu Pasti kalian harus tahu ya Sebagian besar pekerjaan TKW itu Merawat lansia terutama yang ada di Taiwan Kalian tahu resiko atau deritanya Dibalik gaji yang juta-jutaan itu Merawat lansia Kalau ketemu lansia yang nurut Terus dijaga itu enak Kayak gitu ya oke-oke aja Bisa menikmati pekerjaan tersebut Dengan gaji besar Tapi beda cerita Kalau kita jaga lansia Yang sudah pikun Sudah kembali Seperti anak-anak lagi Apalagi kalau pas tantrum Anak kecil kalah Belum lagi kalau pas kumat Tantrumnya tengah malam Tenaganya itu loh Bisa 20 orang jadi 1 Yang gak bisa jalan Bisa tiba-tiba jalan Yang biasanya gak bisa naik tangga Bisa tiba-tiba naik tangga Sampai lantai 3 Yang gak bisa Pokoknya yang gak bisa itu Jadi bisa lah Intinya itu gak tahu Kenapa orang sini tuh Kalau pas kumat Itu kebanyakan tuh kayak Tenaganya itu bisa 20 kali lipat kuatnya Apalagi kalau kumatnya Tengah malam Sudah kayak Bukan dirinya lagi Kayak gitulah Nah jadi siapa ini Yang menyamar jadi hantu nih Loh kenapa mbak Kok bisa kayak gitu Jadi Westi Entah kenapa Entah bagaimana Aku juga gak ngerti Awalnya itu Kenapa Simbah bisa Menuduhku Katanya itu Setiap malam Aku datang ke kamar beliau Untuk menghantui beliau Kalau gak gitu Aku tuh Entah matiin AC Entah matiin kipas Entah matiin Apapun yang ada Di dalam kamarnya nenek Tujuan aku melakukan itu Katanya Supaya nenek itu Cepat meninggoy Pokoknya setiap hari itu Seperti tantangan Karena apa Setiap hari itu Beda-beda Untranya Hari ini baik Belum tentu hari besok baik Intinya Karena nenek ini Mood swing banget Jadi moodnya itu Gak bisa ketebat Bisa tiba-tiba Marah gak jelas Tanpa alasan Dan marahnya itu Gak cuma Satu dua hari Itu bisa berhari-hari Tergantung kita Menyikapinya Pas marahnya nenek itu Seperti apa Kalau kita Menyikapinya tetap baik Ya nenek itu Bisa tahu ya Terus nanti Gak lama lah Marahnya Tapi beda cerita Kalau kita Menyikapi tantrumnya Nenek itu Dengan esmosi jiwa Walah Perang-perang Jadi kayak ujian gitu ya Di ujian lah Ujian Kok mendino Ya Allah Ya Allah Belum lagi Kalau pas tantrumnya Tengah malam Terus aku Dituduh katanya Aku menghantui beliau Dan Ujung-ujungnya Aku nanti Diusir-usir Aduh Jadi kuncinya Menyikapinya Sabar Dikuat Diluas Diket Sabar Pokoknya Sabar Entek Kulaan Entek Kulaan Orang yang Entek Sabar Tapi Kembali lagi Rezeki orang Itu kan beda-beda Kalau ketemu Majikan Baik Maksudnya Pasien Tidak Rewel Kita Enjoy Kerja Enak Enak Wah Pokoknya Menikmati Tenanan Wih Seng Dari Dati TKW Enak Gajinya Gede Ya Tenanan Tapi Ketemu Simbah Atau pasien Joga pasien Seng Tantruman Seng Mendinone Kumat-kumatan Nah Ya Kui Dari Tanya Disitu Tapi Ketemu Majikan Seng Ape Ketemu Pasien Seng Nurut Iku Yose Wusiji Jadi Kaba Tergantung Rezeki Kiki Sonok Sing Atur Kodok Kari Untuk Pekerjaan Kaya Apa Kui Kui Rezeki Nek Awake Tergantung Awake Menyikapi Nek Kita Bisa Menyikapi Semuanya Itu Dengan Baik Insya Allah Berjalan Baik Setiap Harinya Itu Akan Berjalan Baik Dan Tenang Tenang Saja Karena Kita Sudah Punya Kunci Ini Gimana Caranya Untuk Menyikapi Ketika Pasien Yang Kita Jaga Itu Tantrum Tapi Kalau Kita Belum Punya Kuncinya Untuk Menahlukan Lansia Yang Kita Jaga Itu Seperti Apa Ya Wes Setiap Hari Makan Batin Makan Kait Getir Terus Setiap Hari Karena Kita Disajikan Dengan Ketantruman Lansia Yang Kita Jaga Setiap Hari Seperti Itu Dan Mood Baik Sama Jeleknya Itu Kita Gak Bisa Tebak Kapan Datangnya Gitu Jadi Kembali Lagi Kunci Utamanya Itu Kita Harus Tahu Dulu Pasien Kita Itu Mood Kalau Pas Tantrum Seperti Apa Sikap Yang Harus Kita Tunjukkan Ketika Pasien Kita Tantrum Seperti Apa Kita Sebagai Manusia Biasa Kadang Ada Rasa Capek Kadang Kita Pas Mood Nggak Baik Terus Pasien Kita Tantrum Seperti Itu Kadang Wajar Kalau Kita Bisa Ikut Emosi Jiwa Tapi Jujur Besti Dulu Aku Itu Kalau Nyikapi Simbah Itu Kadang Suka Emosi Sendiri Karena Kita Diusir Di Salah Salah Kita Kerja Ini Salah Itu Salah Pokoknya Apapun Yang Kita Kerjakan Itu Nggak Bener Nggak Ada Benernya Sama Sekali Nah Itu Kalau Posisi Kita Lagi Capek Itu Kita Juga Bisa Kebawa Emosi Jiwa Itu Wajar Besti Karena Aku Pernah Ngalamin Ya Tapi Setelah Aku Rubah Cara Aku Mencoba Untuk Berdamai Dengan Semua Yang Aku Hadapi Dengan Pekerjaanku Karena Mau Nggak Mau Kita Harus Cinta Sama Pekerjaan Kita Supaya Kita Bisa Enjoy Menjalani Pekerjaan Tersebut Ini Bukan Sok Ngajar Tapi Memang Setelah Aku Praktekan Feedback Ke Kita Jadi Lebih Enjoy Kalau Dulu Karena Aku Anggap Simba Ini Masih Sehat Ikut Juga Enggak Badan Juga Kayaknya Nggak Ada Sakit Jadi Aku Anggap Simba Itu Sehat Gitu Simba Itu Dulu Setiap Kali Sampai Sekarang Pun Simba Itu Kalau Pas Tantrum Kata-katanya Nyakit Paul Nah Itu Salah Satu Pemicu Dulu Yang Sering Membuat Aku Sering Emosi Jiwa Tapi Setelah Jaga Beliau Semakin Lama Itu Semakin Kayak Gimana Halusinasi Yang Dia Om Beliau Itu Kayak Ada Di Sinetron Sinetron Kayak Gitu Jadi Kayak Halusinasinya Itu Berlebihan Terus Makin Kesini Makin Parah Puncak Parahnya Lagi Ketika Aku Itu Dituduh Jadi Hantu Setiap Kali Datang Ke Kamar Beliau Aku Selalu Menghantui Beliau Terus Katanya Aku Selalu Bacain Mantra Supaya Beliau Itu Nggak Nyenyak Tidur Supaya Beliau Itu Dan Segala Macem Pokoknya Banyak Besti Adalah Salah Satu Yang Dipercaya Dari Agamanya Atau Memang Orang Sini Kayak Gitu Ada Aku Juga Nggak Paham Tapi Kalau Menurut Kepercayaanku Pribadi Atau Menurut Agama Yang Aku Anut Itu Setau Aku Orang Kalau Belum Meninggal Mana Mungkin Bisa Menghantui Tapi Menurut Aku Juga Di Agama Lain Maaf Ini Jadi Bahas Agama Soalnya Kayaknya Nenek Itu Separuhnya Juga Ada Menyangkut Kesitu Karena Mungkin Beda Agama Jadi Setiap Kali Aku Solat Katanya Itu Ngerasa Di Badannya Itu Jadi Nggak 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 Sehat Jadi Sakit-sakitan Dan Segala Macem Kayak Gitu Cuma Omongan Kayak Gitu Udah Nggak Anggep Lagi Kalau Dulu Sampai Ya Udahlah Aku Ngalah Ya Udahlah Aku Begini Ya Sampai Pas Puncaknya Itu Waktu Aku Bericap Itu Nenek Sama Sekali Nggak Bisa Nerima Meski Pertama Itu Aku Udah Izin Dan Diizinkan Tapi Lambat-lambat Laun Dan Semakin Lama Itu Semakin Aneh Sikapnya Nenek Dan Makin Menjadi-jadi Untuk Halusinasinya Itu Jadi Ya Sudahlah Oke Baik Karena Aku Disini Juga Sadar Diri Aku Masih Numpang Aku Masih Karena Nenek Nggak Suka Atau Nggak Bisa Melihat Aku Menggunakan Pakaian Tersebut Jadi Ya Mau Nggak Mau Oke Aku Copot Aja Dulu Karena Memang Bukan Bukan Tempatnya Kayak Gitu Soalnya Sebagian Besar Orang Sini Itu Kan Nggak Ngerti Seperti Itu Mau Dijelaskan Pun Juga Enggak Kalau Dia Nggak Mengerti Enggak Bakal Bisa Mengerti Karena Dari Hatinya Sendiri Itu Nggak Mau Tahu Kayak Gitu Jadi Mau Dijelaskan Kayak Apa Itu Juga Nggak Bakalan Bisa Paham Kayak Gitu Bahkan Bisa Mengerti Kalau Pak Bos Mungkin Ya Pak Bos Bisa Paham Bisa Mengetahui Bisa Mengerti Karena Pak Bos Juga Suka Googling Kayak Gitu Tapi Itu Kan Untuk Pak Bos Sedangkan Yang Setiap Hari Sama Aku Itu Kan Setiap Pulang Kerja Kayak Gitu Jadi Mau Nggak Mau Ya Ya Sudahlah Kayak Gitu Soalnya Nenek Itu Sama Sekali Nggak Bisa Menerima Dan Nggak Nyaman Jadi Dari Situ Aku Mulai Berdamai Dengan Pekerjaanku Dengan Sifatnya Simbah Yang Ya Kayak Gini Ini Juga Lagi Tantrum Aku Harus Bujuk Sampai Tari Wangan Dilosor Itu Bukan Karena Apa Tapi Karena Aku Tuh Ya Mau Nggak Mau Harus Mencintai Pekerjaanku Besti Ini Sekali Lagi Aku Mohon Maaf Kalau Ceritaku Jadi Kemana Mana Aku Hanya Ingin Sharing Aja Sekedar Sharing Besti Nggak Ada Maksud Lain Dari Semua Yang Aku Ceritakan Di Jopo API Di Bong LAI Intinya Semua Orang Itu Bebas Berpendapat Termasuk Simbah Mungkin Beliau Bersikap Seperti Masih Diizinkan Untuk Beribadah Itu Lebih dari Cukup Baiklah Kembali Ketopik Nah Ini Nenek Juga Lagi Tantrum Karena Ya Kembali Lagi Karena Dari Mimpinya Semalam Ya Sempet Diusir Juga Disuruh Pulang Indonesia Aja Karena Dek Sini Cuma Mengganggu Beliau Dan Beliau Itu Sama Sekali Nggak Nyaman Kenapa Nggak Pindah Lomba Ong Dima Yang Baik Besti Itu Sudah Aku Coba Berkali Kali Bahkan Aku Terakhir Sudah Mau Minta Pulang Aku Cuma Tinggal Nunggu ACC Atau Dapat Tanda Tangan Dari Pak Bos Aku Bisa Pulang Dengan Senang Hati Tapi Karena Pak Bos Belum Nginin Terus Pak Bos Sudah Berusaha Mencari Ganti Di Agency Tapi Dilah Yura Untuk Ganti Simba Sudah Ditawarin Ini Itu Juga Gak Mau Sudah Ditawarin Yang Ini Bisa Itu Sampai Sudah Hampir Mendekati Hari Aku Pulang Itu Pak Bos Belum Menemu Ganti Karena Dari Simba Sendiri Itu Gimana Si Jadi Semuanya Itu Waktu Aku Mau Pulang Itu Dihadapkan Dengan Keputusan Yang Sangat Berat Dan Pak Bos Sendiri Akhirnya Mengalah Untuk Memberi Fasilitas Yang Terbaik Buat Aku Istilahnya Fasilitas Itu Dari Naik Gaji Libur Sampai Pekerjaan Itu Aku Sama Sekali Gak Pernah Diatur Atur Karena Pak Bos Sendiri Tahu Mengahami Bahwa Untuk Menjaga Mamaknya Beliau Itu Gak Mudah Bahkan Pak Bos Sendiri Belum Tentu Bisa Untuk Menjaga Mamaknya Ini Jadi Mau Nggak Mau Sama-sama Mengalah Niatku Pulang Karena Aku Sendiri Meski Nenek Gimanapun Sama Aku Tapi Karena Aku Menjaga Beliau Sudah Hitungan Tahun Selama Sudah Tujuh Tahun Menjaga Beliau Ini Jadi Tetap Sedikit Banyak Ada Rasa Kasian Nggak Tiga Lu Mau Tinggal Pulang Terus Sayang Gimana Jadi Pak Bos Menawarkan Opsi Untuk Nambah Gaji Terus Juga Libur Dan Segala Macamnya Itu Nggak Cuma Cuma Besti Itu Semua Karena Pak Bos Tahun Jagalansia Itu Nggak Mudah Dan Aku Sangat Bersyukur Banget Diketemukan Dengan Majikan Yang Super Baik Karena Tidak Semua Majikan Bisa Mengerti Semua Itu Besti Ada Juga Majikan Yang Udah Tahu Paham Kalau Kerjaan Kita Itu Capek Banget Tapi Majikan Pura Pura Tahu Pura Pura Nggak Lihat Nggak Mau Tahu Kayak Gitu Juga Banyak Jadi Aku Bersyukurnya Alhamdulillah Banget Majikan Kutu Terutama Pak Bos Sangat Memahami Dan Mengerti Pekerjaan Kita Seperti Apa Intinya Kalau Kita Ingin Dipercaya Sama Majikan Ya Kita Kasih Feedback Baik Dulu Sama Majikan Tersebut Tapi Ini Hanya Berlaku Untuk Majikan Yang Tahu Diri Nggak Ada Salahnya Kita Baik Sama Majikan Tapi Kalau Majikan Tersebut Nggak Bisa Melakukan Sebaliknya Kepada Kita Yang Ngapain Juga Kita Disini Sama Sama Butuh Ya Udahlah Basti Kerja Dimana Aja Itu Kalau Kita Bisa Menikapi Atau Mencintai Pekerjaan Kita Insya Allah Enjoy Pun Sebaliknya Jadi Dari Semua Yang Aku Ceritakan Dari Awal Sampai Akhir Tadi Dijukuh Ikmai Dijukuh Api Dibuang Ele Seperti Itu Semoga Teman-teman Seperjuanganku Dimanapun Teman-teman Bekerja Dan Berada Semoga Diberikan Kesehatan Kesuksesan Dan Rezeki Yang Berkah Barokah Ya Sudah Karena Simba Sudah Lega Meluapkan Emosinya Jadi Sekian Saya Akhir Video Terima Kasih Banyak Sudah Nonton Video Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye